Hai top-up ember Cimeralan murah legal dan 100% aman guys ya di Limstor lah silahkan cek link deskripsi untuk pembeliannya guys so let's go ok guys selamat retengian di Yongkilebaz di video kali ini gue bakalan review senjata baru yaitu ya buat kalian yang belum udah yang udah lama nggak main Cimeralan ya ketika kalian nonton ini semoga kalian tahu ya kalau kita sekarang udah udah ada update yang namanya elixir maker senjata diva nipun bisa diva nipun elixir maker itu ada di bagian sini nah untuk cara dapetinnya kalian tinggal ikutin quest yang ada di bagian sini guys pokoknya di quest ini di quest yang East Iceland ini kalian kelarin ikut-ikutin pokoknya selesain aja semua quest yang ada di sini ya ntar di akhir kalau sampai udah di akhirnya kalian bakalan dapet senjatanya ini guys cuma ini questnya ini sangat-sangat panjang guys ya kursi yaitu kalian bakalan disuruh muter ke seluruh map di bagian Eastern ice ini bisa jadi kalau kalian yang udah buka tower teleport ya kalian gampang sekarang untuk teleport-teleport ya itu bakalan mulai misinya itu dari kalau gua dari Nineley tuh di bagian sini guys di bagian main city ntar kalian ngobrol sama satu NPC habis ngobrol sama NPC kan disuruh pergi ke sini guys ke main city nya sini nih ke main city yang ada di bagian East Iceland pokoknya panjang agar bisa keluar sendiri itu enggak bakal aku kasih lihat ya karena ini kemarin gua kelarin juga pasti live streaming Cimmerland gue ya tuh ketika pas gua live streaming dan gua kelarin dapet senjata weaponnya sohari ini kita bakalan review saja untuk senjatanya untuk senjata ini untuk deskripsinya sebenarnya fungsi untuk basic attack ini dia biasa ngeheal guys ya itu dia jatuhnya kayak pengganti buat pipa dan fungsinya juga hampir sama kayak pipa guys ya Oh iya basicnya juga memang buat ngeheal ini gua tunjukin ya tunjukinnya ke saya kita lihat ya atendan kita oh daranya ada full coba atendan yang baru ini ntar ya kita kasih makan pin dulu biar biar levelnya banyak dan daranya oh daranya langsung full tuh dikasih makan apa nggak usah kasih makanan guys Aduh salah juga nggak boleh pakai yang ini Coba kita lihat atendan yang sekarang tenis karat dari ya Nah ini ada berkurang darahnya ikut gua akan pakai base basic attack dari senjata ini guys si elixir maker dia tuh bakalan ngeheal ngeheal tuh tuh kan lihat tuh langsung full jok terlihat tuh langsung boom ditembak langsung full gila enggak tuh kita coba Golden Crow Golden Crow kan darahnya butuh banyak nih nih Hai tembak ya shoot dia ngeheal ngeheal terus guys ngeheal se-golden Crow tuh ngeheal nya berapa tuh 900 tuh gila lumayan banyak guys ini kalau kalian pakai dia kayak ada di charge gitu ya cuma kalau abis kalian pakai ya kan tetap ngurangin duranya guys ya tapi kalian bisa ngeheal satu area luas kayak gitu jadi itu jadi kayak wow itu guys kalau kalau lagi skarat-skarat kalian pakai senjata ini buat ngeheal tim kalian ataupun ngeheal ini langsung ngeheal langsung pencet basic attack aja tuh langsung kesungguh kayak keluarin heal area yang gede itu kacau sih itu GG sih ini untuk senjata healing ini ini bisa bantu buat kalian war ataupun lagi honor ataupun apapun itu guys ya terus untuk deskripsi yang dari skill satunya ini Hai dia user konsumen dia bakalan bisa lompat-lompat ya Nah kalau khusus yang untuk skill yang kita airin dibagalan manggil ini guys kekuji OC just nah ini keluar elixir nih kayak bisa crafting elixir-elixir yang Wow nih di sini nih ke sacred elixir bisa kalian crafting ini bisa crafting pokoknya buat crafting potion-potion ataupun elixir kayak posisi yang baru lagi yang grade-nya lebih tinggi gitu ya kalau ini kan tonic pokoknya di-upgrade tonic HP tonic upgrade-nya pakai ini guys pakai HP essence terus kan pakai ini juga pakai koris dinaikin nah kayak gitu guys berarti sekarang semua material itu bisa dijadiin bisa di crafting jadi ini jadi kayak posisi merah juga ya soalnya dari ini dari bisa jadi yang kuning bisa jadi yang merah juga tinggal di tinggal di ini upgrade dari bagian elixir maker ini ke seleksi maker yang dari diva nipon ya lumayan sih nah tuh skill t-nya yang keren guys kelias ke pencet skill t-nya tuh kayak bisa terbang kayak roket gitu bisa sampai empat kali loh kayak bayangin bisa sampai empat kali sampai jalan di udara kayak gini nah ini lumayan guys masih sampai empat kali nih kayak lagi terbang lagi kalian lihatin cooldown yang disini kayak ada cd-nya itu gila sih ini keren sih bisa sampai empat kali di atas udara C1 coba langsung hei hei ini belum cooldownnya cooldownnya belum kelar tadi guys sorry sorry kita tunggu ini cd-nya kelar dulu udah kelar guys udah keluar cd-nya satu show Hai dua ding 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 tiga sekali lagi ini yang terakhir nih shoot 4 gila nggak lu bisa terbang terbangmu gini cuy udah kayak main apa ya ya lihat tuh bisa berakhir ini dari lu bakalan menghil-heal guys itu guys Hai gila senjatanya kacau sih bednya sih dia Hai tempat tuh ya kalau kalian lagi pvp pun lagi war kan bisa kabur lagi pakai senjata ini ya pakai senjata ini pencetnya terbang kabur gitu tapi tetap keren sih ini senjata ini ya gila sih gila sih ini mantep gacor sih gacor warna senjata ini terbang lagi pokoknya lihatin cooldown yang disini ya kalau cooldownnya udah reset udah bisa pakai lagi kalian terus terus yang keempat gitu nah ini nih cooldownnya abis nih kita bisa terbang lagi nih sambil kecuali aja kita pakai senjata lain gua pakai ini juga nanti lagi senjata ini terbang lagi itu gila nggak lu berapa enggak bakal bisa turun gas ini hemat stamina lu stamina kalian tuh malah naik stamina kalian pakai senjata ini malah naik senjata kalian tuh staminanya tuh gila nggak lu nah kalau udah mau turun kayak gini kita terbang lagi ya terbang lagi pake lagi nyatanya pencetnya lagi tuh terbang lagi cok gila lu senjata ngakak sih ini mah difenipun yang oke lah guys ya ini buat kalian yang suka-suka lihat pemandangan di cimera lain bisa lah pakai ini guys untuk santai-santai ya nyata ini oke kalau udah mau jatuh terbang aja pakai senjata apapun yang bisa buat kalian sudah terbang aja terbang lagi yuhu satu dua ini bisa sampai atas langit ini kombo-kombo begini dong guys tuh bisa tembus keluar angkasa ini kita ini kalau luar angkasa Oh ini buat hunting itu ya hunting hunting kayak monster di luar angkasa itu keren guys kalau pakai ini nih buat terbang buat gantiin pipa sih sebenernya ini Hai cuma ini kalau buat itu kalau pipa kan kalau pas sambil terbang bisa sambil hit cuma ya itu energinya bakalan habis guys ya untuk review untuk senjata ini mungkin cukup segini aja yang serunya cukup skill yang T nya dong sih kau skill yang basic attack nya itu ya kalian langsung kayak ngeluarin ultinya dia guys kayak buat ngheal area yang gede banget tuh ngheal juga banyak itu ngheal sus gila suff keren sih guys ini karakternya sama weapon baru ini gua suka guys kalau untuk main-main kayak gini ya keren sih so untuk video kalian cukup segini ya semoga menginformasi kalian kalau kalian udah lama nggak main cimera lain dan bingung senjata apa ini bang kok udah ada senjata baru aja cara makanya kayak gimana semoga ini bermanfaat buat kalian cuma kalau kalian udah tahu senjata ini hasil enjoy aja lah guys untuk video ini ya so thank you jangan lupa di like dan subscribe pasang pesan tinggal ngekomentar so geongkilim pamit ngeri see you next video bye bye